Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kola Musa berkata Ayat menikau Ayat menikau Ketika Nabi Musa Terjatuh pada Perbuatan dosa Yaitu Karena fanatik Karena fanatik Akhirnya membunuh orang Kemudian Oleh Allah Dibina Taubat Yaitu Merasa Taubat ini Ngakoni salah Ngakoni dosa Tengarbe Gusti Allah Malikanya Wis ngurumongso Wis ngurumongso Yang sering Bula balik ngelakoni salah Oratau menyesal Sehingga Sehingga Ketadian Ketadian Kulopan jalanan sedaya Ini ku Saat jalanan roh Lekku salah Tapi Karena Mboten Lekas Ditobati Bula Balik Terjatuh Salah Kata Yang setri ini ku ngerti Orang kudungan ini ku dosa Orang kudungan ini Orang utupi Aoret Nengarbewang lanang ini ku Itu adalah Dosa Tapi karena Enggak Enggak pernah menyesal Masih ruh ya Bula balik dilakoni maut Waduh ngelih tiang lanang Karena Enggak pernah menyesali Lekku dosa Ya Akhirnya Bula balik Enggak Jelas-jelas Berada di depan Orang laki-laki Yang bukan mukerimnya Yus Enggak pernah menyesal Dia berbuat itu Makanya Dosa Kecil Dosa kecil Dosa kecil Yang Itu dilakukan Dengan rasa Sombong Itu lebih Berbahaya Daripada Dosanya Membunuh Tetapi Dia merasa hina Di hadapan Allah Berapa Berapa maksudnya Di balik ini Berarti Dosa Mateni Wong Tapi Ngerendah Di hadapan Allah Menyesal Di hadapan Allah Tidak 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 Kadang Dosa Dosa Tidak gara gara diang dikurumangsa ini awal, walaupun ngotok kula dikurumangsa yang paling gede sih tentunya wiss, namanya leh leh bantan jenengkan ngapura wiss kula dikurumangsa tadi, saya bantan sakit walaupun leh bantan jenengkan ngapura kula binceng tengah kerut, gak mungkin selamat kula ngekulwiss uratau ngamal hati, belas gara gara muni ngotin moan, arpe mati ini kurasa kaya ngotin moan, kusti Allah ini kududana pengapura ini tambah ini kusing di tombol kali kusti ini kulung ngek, urusan ati ngarpe kusti Allah ini kun jenengkan buatan sakit durinan makane, kusti Allah ini kuwatan sesunggali ayat ini kena bantan sakit surat atau wabun nguninan iku ngayatan Allahu ya'lamu ma'fis sama wa'ati wa ma'afil ard kusti Allah ini ku mohapirsa opo-opo sinamu langit karenang bumi terus mantan ngatain dan dia juga maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan terus mantan-mantan terus akan naik ini ku telung tingkatan sing terakhir mantan-mantan terus wallahu alimun bila disudur dan dia Allah wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bila disudur dengan apa yang apa, gerakan hati ini ku sajian ini ku di tingkat, di tingkat, di tingkat lekuan jenazya pun ngatau sajian makanya pun kita jaga batin kita lewis ngerti bareng ni ku salah lekas disesali lekas dimintai ampun dimintakan ampun dan ini ku si oke, jadi orang sombong alah, ini dosa cili lho dosa cili lek ngelakoni sombong sama enggak di ngapur melibu merokok masih mik gerurah kudungan ranutupi awrat lanjutkan ngaji lekas tinggi ngelakoni tinggi selamat ngakhir apet gendalili wong terus lekis sondali terus harpe nyapo enggak sih ketahuan jenazkan pintar dalil di lem wong les mari di lem terus harpe nyapo kan tetap ujung-ujungnya yang bisa menyelamatkan kita itu kan yang kita amalkan bukan yang di di lem noti yang tengah wede jenazkan di lem api tiba-inu ngarepe gusil gak ngelakoni apa-apa maksudnya saya kenulungi sak kampung ini ngali jenazkan tiang saya padahal jenazkan ini kudodoni bosok ya bosok banget sebab kusti Allah ini kusintilok dohir batin makanya dia cuma mikir dohir dia langsung menyesal ngaji bulat balik di tutup di salah di buah ini mau apa orang tobat orang jarak di di keplak kusti Allah ya nyalanya sobo-sobo yang salah di selentik selentik bulat balik orang tidak penting di keplak apa-apa ini dosa besar yang membawa kita merasa hina di hadapan Allah itu lebih lebih baik daripada dosa kecil yang membuat kita tetap sombong nengenik kusti Allah sombong ini kenapa dosa cilik yang dilakukan berkali-kali padahal tahu kalau itu dosa ini kan ngerti barang ini salah kalau bulan-bulan ini berarti jarak kusti Allah saya itu pun gedulinan kusti Allah orang yang orang yang yang orang yang mereka meripat tidak ada alasan perkoy mengenai ayat 16 meskipun setelah membunuh Nabi Musa Robi nyewon kusti Allah diwaraik kusti Allah cara netobat Robi ini dalam tu nafsi ya Allah kulong nawa kulong lakon in dolim dan nawa kulo inilah namanya pengetahuan inilah namanya ilmu ketika kelopat jenaz jadi ilmu negositi Allah kadang-kadang lak ngeduk ini dari perkara-perkara yang kadang-kadang ini ngelakoni salah ilmu jadi enggak lempeng-lempeng mawan kadang-kadang kalau salah akhirnya ada ilmu kadang-kadang kalau ada ujian tidak ada ilmu kadang-kadang kalau ada mawan tidak enggak 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 itu yang ilmu dibalik dirulahkan kusti kusti Allah yang penting pinter-pinter pinter-pinter golek hikmah dibalik seluruh kejadian itu apa yang disingkah kusti Allah dibalik kejadian itu semuanya fangfirli fangfirli maka ampunilah aku hati yang ini menyesal dengan kusti Allah apapun dosa seberat apapun kalau kita menyesal dan meminta ampun maka ada jaminan dari Allah fangfirli maka mengampuni lahu bagimu usah kita pun juga yakin akan sifatnya kusti Allah jika kita sudah terlanjur melakukan dosa jangan putus asa menjalu ngapuro yang penting menjalu ngapuro ini dibarengi rosa sombong kudut dibarengi rosa menyesal kali mati maten-maten doma Nabi Musa boleh rabbi bima an am ta'alayya falan akuna dohiran bil mujrimin ini janji Nabi Musa tangkusi Allah kelawan nopo-nopo guhduh guhsti dengan apa yang telah kau berikan nikmat kepadaku aku tidak akan menjadi tidak bakal menjadi penolongnya orang yang berbuat dosa nopo-nopo 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 musa kelawan kekuatan Nabi Musa yang dikawas Nabi Musa lagi nah ini kayak digaikulah panjana sedaya nikmat nopo malam sidibarangan gusti Allah dengan panjana nipu aja sampai digenulungi orang ngelagoni itu nikmat ini rupa kata pak yang kalau ini panjana nipu kalau gusti dikai materi iya cara ini aku karun nikmat gusya rupa materi kui aja sampai materi kui tak geng kenapa digenulungi orang ngelakuin itu atau membawa orang lain berbuat dosa mungkin diwai materi jadi diwai nopo diwai nopo mana kok cara paribasan saya jadi diwai kendaraan diberi sepeda motor kok aneh yang paling sekolah sepeda motor kalau mau belajar jadi Nabi Musa seluruh nikmat gusti Allah orang tak gilungi orang lakuin dosa enak kan aku nilai sepeda tak mampak pacarku no beda swargo ini ya aku dengar enggak ini bedanya jadi maksiat sebab ini sepeda ini nikmat gusti Allah apa sama duwe kuntraan duwe kos-kosan diwai malah dikirip hollywoodan nah ya tanpa ini 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 dimasuk sunan Nabi Musa ini kelawan nopo-nopo simpanjalan pareng ngakenteng kula kula orang bakal ngulungi orang lakuin dosa lak Nabi Musa ini kan diwai kenabian diwai ngilmu diwai sembarang kalu diwai kekuatan diwai mujizat belasak ini diwai yopo sebab sengsakin gusti Allah ini sudah nikmat makanya kalau sudah tampak di depan mata kita kalau itu mau adalah perbuatan dosa ya janganlah jeneng kan ikur anak goncang goncang ini itu pada peda ratiran itu dikembosi itu ini cepat siji sebetulnya tidak tidak apa peda itu pacaran itu tidak do ini yang ini saya sebetulnya saya diwai sepeda diwai tanggung tanggung diwai makanya ketah itu maun sisaki panjang ini enggak digemak sihat yang lakukan ibu saya kuduani ora orang guru ini menguji murid yang ngoten kan kalau guru dikongan kontrak rumah mantan ngoten gak ngoten ujian ini abot gak ngoten ini karena jarang-jarang lari kuliah ini kontrak semuanya ngekos gak katah konson ini panggung nanti gini pacaran kuduani 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 sekali muni enggak ya kak 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 ini non sebuah bapak ibu rahmat mullah singpan jenengan duyumah dobel duyumah dikongan disewak sama tinggal sing nyewa sopo kira-kira digemaksi atau tinggi taat sebab jenengan gironi jenengan jenengan gironi dobel gironi kali jenengan kontrakan kan jenen gironi mati disewa tau kalau itu kemudian disewa orang kemudian untuk berbuat dosa ya jauh kok jauh nah kulu kan gak melak melak dosa iya tapi jenengan nyepak nasarana melak dosa katut ini kembangin roby bima an'an tadi cara pengamalannya adalah kita berusaha seperti nabi musa yang yang mana seluruh nikmat yang dikaruniakan Allah ini falam tidak bakal maka tidak bakal tidak bakal jadi yang bisa nih gimana Pak murah enggak sih, gak, gak juga kondol caca, bisa nih gimana kan tapi kalau mau cari sama di mobil di silih yang boleh dike ngelamar nah ngelamar ini kan perintah agama, gak bobo tapi juga mikor dike luyur, gak boleh tapi pokoknya itu tegas pokoknya masih dike anaknya dike anaknya ini dosa, dike anaknya sekiranya iku rusan dosa wis, korah bakal tak wehno makanya Islam ini aku sak jalanin nonton jelas Islam ini ku tegas jadi kan ini ku lihat tegas kali bersihwa di Jogo meskipun resikonya sesaat itu kan jalan di di Allah, di Yus, di Allah di fitnah, di apa yang penting di hadapan Allah nanti akan dimuliakan sendiri oleh Allah, meskipun tidak saat itu kita lihat jalanin tegas, ini korona urusan turan agama ini sudah nanti dimuliakan sendiri oleh Allah diunggahno derajati diw kali gusih lalai awai diw panggandela wermawon gusihohat ini munggahno derajati diw terspi makanya sebenarnya seberapa perjalanan kita menuju Allah itu ya memang tergantung seberapa tekat kita untuk tawaduk atau untuk seberapa tekat kita untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan gusih Allah seberapa sampai ini ku paham instruksinya gusih Allah seperti dilakukan sampai gusih rohdok anggarannya uang buat kandanya orang munggah sampai ini masih pantun ngaji gendalili masing ngaji puluhan tahun orang-orang juga kusih Allah ini ku butuh bukti buatan butuh semuanya untuk ngomong-ngomongan yang belum buatan praktek bukti bukan bukti bukan bukti bukan bukti bukan bukti bukan bukti bukan bukti Allah munggah makanya buktikan dihadapan Allah buktikan membuktikan dihadapan Allah ini ku balapan karo koncomu ojo ngalah wis kenapa mu disio aku tak buri ojo kalau urusan menuju akhirat nyumbah lapan aku sekarang aku tidak ngunggah pun ngalah sebab yang menentukan hasil akhir nanti yaitu permulaan yang benar harus melebuhnya salah sampai mengguruh ada guru ada guru ini enggak sehingga sama not bujo ini guru ini ku mau kesasar kesasar masih masih kita ini kan garwani guru diweng ilmu duduk garwani diweng ilmu diweng ilmu diweng ilmu diweng ilmu kalau ya kusti Allah dipaham kusti Allah ojo saya mau sama guru saya mau yang sepahai guru yorale popo makanya nonton setenggale nonton setenggale sebagian murid tapi murid goblok arah ini ku leh ngilmu lah yang duhe ngilmu masih mati yang duhe ngilmu karena kesas dipunduk ku leh ngilmu ngetuk nabuhnya ini iya orang leh ngilmu oleh kok kesel kok kondrano kok kondrini kok kondrano kayak duwe kayak gini apa mau mengakhirat orang asing bina mau asing bina rapah mengakhirat jeloi ya budu dong ini ini loh nge nikah hati juga gak niat melakukan perintah ini udah belajar urusan ini urusan ini kurusan karwakhir ini kan salah seorang yang 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 kebabelasan ada kesempatan yang salah, ada kesempatan yang terjadi itu ada teman-teman itu ada yang terjadi ada murid, yang murid saya itu sering saja oleh perintah kalau lihat guru itu pasang tapi yang baik paham itu yang tidak guru itu itu dia-dia masih ngomongannya masih ngomongannya masuk akal itu urusannya tidak masuk akal urusannya belajar atau niat saja makanya jadi murid yang cerdas jadi murid yang bingung orang yang mendengarkan ilmu tidak mungkin mengapa tidak sabar bagaimana orang-orang orang-orang paham orang dipaham mereka lebih baik tidak mungkin biasanya murid yang boleh aman kalau tidak bisa aman orang boleh tantangan padahal akhirat itu susah lagi mendaki Gak sama gue aman Enggak munggah-munggah Oh dalam akhirat Susah lagi mendaki Gue aman Senongkene Nyantai Ya weh Ben Bima an amta alaya Dengan apa yang telah Kau nikmatkan alaya atas kami Valan akun, maka tidak bakal Akun aku-akuna aku menjadi Duhiron penolong Bagi orang-orang yang berbuat Duh Dikai rezeki, dikai sehat, dikai materi Dikai nopo Jangan pernah Sekali-sekali kita Ijinkan dalam rangka itu Melakukan itu Jelas-jelas siapa pengen melakukan itu Makanya Panjenengan pun sampai Sekali-sekali Memberi, membuat Atau memberikan sarana Kok coro paribasa Nun sewa Jangan ini Dwi oke Arfim buka warnet Kok warnet Mau akhirin Dede Awan sampai Nah, dulu ya Nah gitu Mereka kira-kira melakukan Hidu saja tak Nah, badinnya kata Nah, itu urusannya badinnya Sisi menek Nah, gue kepengen Dati Musa Nabi Musa Mereka Mereka kepengen Ya, wis Mereka 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 Pokoknya Jangan kan paribasan usaha Usaha ini apa? Dwi usaha Juragan Ketan Ketan Kok ruh Ketan itu Mereka dike tape Mereka dike tape Terus dike badik Mereka dike badik Terus mereka Mereka dike Mereka dike Masih badi Oke Mereka Mereka merubung Rokok Karena Memfasilitasi Orang berbuat Dosa Makan Nabi Musa Doma Ya Allah Kelaman Sengkom Kepareng Akan Jangan Kulanteng 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 Ini Nabi Musa Kan ceritanya Dike Kekuatan Kalo Gose Saka Kepelaan Yang Mati Ya Laman Kepela Kepela Mati Bula Balik Ngeplak Wong Sepisah Keleng Leng Leng Baya Bayangkan Ini Diceritanya Ngeleh Watu Ini Dileh Wong Sepulih Nabi Musa Ijen Bisa Pindah Berarti Wong Kuat Nabi Musa Kuat Tapi Sering Kepela Kuat Makan Oke Kepela Nabi Musa Nabi Musa Seneng Ane Pose Nabi Angkat Watu Sekarang Tolong Diangkat Di Kondrasahkan Fas Baha Maka Jadilah Dia Nabi Musa Vil Mati Nati Di Dalam Kota Kho Ivan Kali Ketakutan Karena Merasa Berbuat Salah Yang Dipukul Yang Dipaten Gipsi Akhirnya Orawani Balik Mulai Tengkerajaan Fir'on Karena Membunuh Orang-orang Gipsi Atau Orang Mesir Yang Dibilang Bani Isro Makanya Pelajari Nabi Musa Itu Hilaf Gara-gara Fanatik Bani Isro Akhirnya Urung Diputusi Urung Ngapas Gipsi Morot Keplak Dipaten Fanatik Ini Kupaten Isro Isro Dada Nowang Pikirannya Padang Isro Isro Ngeleng Isro Isro Orang Orang Muhammadiyah Fanatik Ponto Semen Kus Gak Isro Akal Bener Gak Isro Bener Bareng Yoke Salah Fanatik Ini Pelajaran Nabi Musa Ini Nabi Kelas Nabi Musa Nabi Fanatik Langsung Rakyatok Sing Bener Sopo Sing Salah Sopo Apa Ini Biasa Sebulat Balik Ngelak Ngal Dosa Tambah Budak Tambah Budak Ketok Sampai Biasa 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 Fanatik Anak Biasa Tukaran Sopo Tukaran Tukaran Biasa 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 Fanatik Anak Biasa Orang Ngerti Anak Salah Biasa 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 Diri Tukaran Ini Gara Gara Fanatik Ini Anak Biasa Dari Atau Biasa barang salam tidak terima ini salah buah benar pokoknya di sini kan, di sini kan di sini, berarti Qur'an itu di sini, di sini kan terus beripun caranya dalam kondisi sadar, akal ini pengasihat terus terima kasih kho'ifan halih meti nyata rakobu, dia menunggu-nunggu fa'idha tadi metu akhirnya rawani mulih dan kerajaan fa'idha ladis tangsorohu maka tiba-tiba orang yang meminta tolong kepadanya, pil amsi dari kemarin yastasrihuhu dia berteriak kepadanya jadi, ceritanya bengi-bengi Nabi Musa ngelapeng ngorong-ngorong tengah kuran itu pasak ini ada orang bengok-bengok nyalak tulung yang bengok-bengok nyalak tulung nyalak tulung dengan Nabi Musa Nabi Musa tanpa pikir jauh nyalak tulung-tulung nyalak tulung nyalak tulung nyalak tulung nyalak tulung nyalak tulung Nabi Musa bareng ngeplak nanti kedatian itu nyalak tulung 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 Jadi, kalau mau bawa bunga, kalau caranya ini enak maling, dicekel, dada sama yang ngubur di bunga maling. Akhirnya yang di bunga maling, itu sama gepuk mati. Bila sama yang bunga itu meraruh. Sopong. Dahlahlah yang mati itu tiang gipsi. Ceritaan ini ngomong-ngomong. Nabi Musa ketemu, ketemu ini. Kalau lahu Musa inaka sesungguhnya kamu, sungguh benar-benar orang yang sesat mubinun yang nyata. Terus akhirnya, kalau maka ketika, an'arada ayyab tisa, hendak akan ayyab tisa. Jadi, ini ku lahu-ngomong, jaluk-jaluk tulung meneh, ini ku darah, ini wang sesat. Nabi Musa. Maten-maten kali Nabi Musa, ini ku berarti dikeplak pisan. Nabi Musa pekel. Akan menyerang bila di dengan kepada orang yang wadiyah atubun musuh lama bagi keduanya, Kau laya Musa wahe Musa, aturi du antaktulani, kama kotal dan nafs sampil ams. Apakah engkau akan membunuhku seperti, engkau membunuh orang hari kemarin. Nah, ceritanya ini ku kan, kejadian ini ku segeru, maik wang lorun tok. Jadi, wang sing tukaran ini ku, karo Nabi Musa. Berarti ketika wang iki arpe dikeplak Nabi Musa muni ngono, berarti dia ini segeru-goro ini, ya wang iki. Sebab pas kejadian pemukulan pertama, itu di kejadian itu yang onok segeru Nabi Musa, karo wang lorun ini ku mau. Mereka ada Nabi Musa ngeplak mati, wang sing sitok hilang. Belayu raro. Nah, ini enak wang tulung-tulung, karo Nabi Musa harus di, di, apa, di arahnya wang ngelak, mara nabi Musa, arpe dikeplak kabih, lasing ini wang muni. Kau apa arpe matani, kaya sing bengi awam, matani wang, wang berarti, ngerti Nabi Musa itu yang ngepising dari kedua itu. Waw berarti wang iki, segeru-goro wang iki. Ini ku wanteng si nafsiri, ayat ini ku ngoteng. Ruwe Nabi Musa ini, sejati ini untuk pas kejadian ku. Jadi, pas mau kejadian kedua, ngarepe dikeplak Nabi Musa yang kedua, baru wang iki mau ngomong. Apakah engkau membunuhku sebagaimana kamu membunuh nafsan seseorang bilamsi pada hari kemarin? Waw berarti wang iki roh lah. Ini ku matani waw. Waw berarti si toiki lah. Mata kita ini. In turidu illa antakuna jabaron. In turidu. Tidaklah turidu. Kamu bermaksud illa, melainkan antakuna, kamu menjadi jabaron, orang yang sewenang-wenang, di arti di muka bumi. Waw turidu. Dan tidaklah kamu bermaksud antakuna, untuk kamu menjadi minal muslihina, dari orang-orang yang mengadakan perbaikan atau perdah. Jadi, mendamaikan seseorang, dan mengadakan ngendamai akan wang, atau mutusitian tukaran itu, tidak harus dengan kekerasan seperti yang dilakukan Nabi Musa. Ini yang saya ketika untuk pelajaran dan menikulapannya. Kalau kita dididik, dididik-didik, dididik-didik mata ini, dididik-didik nyenggir, dididik buang. Nah ini, berarti termasuk orang yang membuat, tidak membuat perdamaian, tapi malah berbuat sewenang-wenang. Tidak tentunya, ini di dididik mata ini tiang. Seorang cocok, mata ini. Ini duduk bongsi yang ada perdamaian. Tapi itulah ciri khas orang-orang yang berbuat sewenang. Makanya kita menghindari berbuat sewenang-wenang. Di antaranya apa? Gini mau, mengutusi perkara saja ini, Fir'on ini, sewenang-wenang. Di muka bumi. Karena untuk mempertahankan dia jadi raja, membunuh orang juga. Muka, Niki lho nge. Saat Niki niki, tembunya, Niki niki lho, Fir'on, Fir'on lho. Kau watah jenang. Kau tidak membuatnya percaya, jenang kan, tinggalin berita, yang berita net yang Afrika, terutama khususnya Afrika. Yang hari ini, urusan demokrasinya sangat rendah. Niki hampir-hampir. Tengg Asia maun, pemusahaan etnis maun kata. Noponglah, Tengg Afrika ini ku luweh, hokeh, nesang ke berita ini, orang-orang tak melebut di Indonesia. Gekadus Fir'on ngatain ini. Pokoknya ngalang-ngalangi. Sasa entai wis. Anikilah, ternyata Fir'on, yang diceritakan di Al-Quran, itu tidak hanya sejak zamannya Nabi Musa, sekarang pun lebih banyak tambah. Tambah luweh, hokeh, menen. Makanya yang dijadikan pelajaran, tapi, sewaktu-waktu, Beisara Setunggali Pulau Dunasri, tidak ada penguasa, kita harus selalu ingat, di dalam Al-Quran itu, banyak sekali penguasa diceritakan. Ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Fir'on, ada Namrud. Oh, di dalam Al-Quran ceritanya wakih. Seharusnya seorang pemimpin, ya, belajarnya ya, dari cerita Al-Quran, yang dijadikan sebagai penguasa atau pemimpin. Bein, Bein apa? Bein selah, selamat urusannya, ini kan urusannya, bein selamat mengakhirat, itu urusannya, bein sukses, di dalam dunia. Kauan jenis, ini, yang kita prioritaskan itu adalah, biyicarani selamat mengakhirat, dengan apa yang di, berikan oleh Allah. Kalau diberi kekuasaan kan, biyicarani, dengan kekuasaan itu, kita selamat mengakhirat, bukan biyicarani kekuasaan itu terus. Jadi memang tujuannya, ya, rapodo. Terus lagi. Wajah rojuun, min aksel mati, dan telah datang rojuun seorang laki-laki, min aksel mati, nanti dari ujung kota, ya, ya, berjalan dengan cepat. Kola berkata, ya, musawahi musa, inal mala, inal mala, sesungguhnya para pembesar, ya, tamiruna, mereka berunding, bihkah, tentang kamu, liyaktuluka, untuk membunuhmu. Fahruj, maka keluarlah kamu, ini sesungguhnya aku, laka kepadamu, minan nasihina, termasuk orang-orang yang memberi nasih, nasihat. Jadi ceritanya ini kuwono, ngerti ini gitu, jenis skenario, kusti Allah. uang ni ku, ngelakok nopo, ngelkok nopo, nolungi agama ni kusti Allah, iku ora terus karo kusti Allah, peh urusan ni agama kusti Allah, ora diteka'na wong sing muswi ni ku, ini uang juo salah paham. Uang ni ate apik, ni ate ngai pondok, ni ate ni, kok si gimana diruswi, ini memang gandengane orang khususnya Allah ini konggawe Nabi, mau nyudi ke orang si ngubur-ngubur ke mata ini sama dirusui pegah karamu dewe ini kaya gandengane sama lah ragun tadi Nabi ya seorang angkru-angkru ngomah orang yang musuhi tapi ya gak mau derajatmu ketika kita sudah mengikrarkan beritikat berjuang, mikiri perjuangan mikiri agama negosi Allah memperjuangkan apa mene kok nyebar Al-Quran, pasti ketemu dengan orang-orang kok yang itu ini orang kok peh urusannya api terus maring nora diteka itu ini jadi kan lo terkeser ngaji ini kira-kira diumeli ya, baru buju apa ini orang tua muna tahu ngaji murid itu yasing seimbang leh dunia akhirat muasak mbundi no peng ngaji ya kan gue biasanya ngkru-angkru orang koncomu saat ini malah nongkamah rilang tambah salah mari ngaji mari dipaham no oke ada murid ini sangat mabuk itu enggak kustik Allah sangat ingin ngati-ngati mari karena saya dikenal guru mabuk guru ini orang kelemat itu balas mangan itu yong mangan itu belian-belian begah-begah temenan ngakten itu jaringan orang tua ini anak ini stress ini orang bayan kalau pete gamas kalau sembarang kalir gamas ini anak pete nyepak laruh laruh gelap apa gak ujian ya ujian terus maring mana kamu ngeleprat ya wes bar nabi yang harus kita pahami kalau sudah tahu ini jalannya Allah ini ngerti ini nyebar agama negosinya Allah ketemu orang kafir ini oh jadi orang kafir ini tidak rapat tidak 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 orang kafir tidak rapat arti mati ini nabi musa itu rapat tapi apa khusus Allah ini tidak orang yang dikira ini dikira ini ini fir'on yang besar ini rapat ini salah ini orang orang yang dikira orang yang paham orang mesir akhirnya orang dikira paribasan dalan umum ini jalan raya ini itu dikira dalan tikus jadi cepetan dia eh musah cepet jangan mati aku ini mau masa lewong bisa rapat kamu berapa tapi ini lewat dalan raya lewat jalan gede kalau saya pasukan lewat dalan gang repot lagi repot ini itu dikira dari nabi musah sobal ini kusti Allah kusti Allah kenapa ini skenario ini kusti Allah saat jalan jalan lepura belajar ayatnya kusti Allah skenario ini terus seperti itu sampai sekarang gak akan berubah syaratnya siji ini benar-benar ngomong kusti Allah benar-benar raya kusti Allah benar-benar dalam rangka ini gak akan kalimat kusti kalau kamu menolong agama Allah pasti dia akan memberi pertolongan kepada kamu ini berlaku untuk siapa saja sampai sampai selesai ulama atau Washington ma ma yang memperjuangkan benar-benar memperjuangkan agama kusti Allah ini di menolongan yang rusuk ini menolongan ma tapi tidak kalau saya tidak ditekan opi itu 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 ditekan opi tulung banget kalau nanti merengahkan cerita ini bayar saat di zaman huri nalikong gawe pondok api segundang zaman semua itu pki-pki kasih pegawai disoan reti dilebol sembarang kalir cerita ini saya nanti merengahkan bayar zaman huri orang ngerti ilmu klantik disanet yang ditampani dilebol sembarang kalir terserah gusti Allah tapi kenyataannya nalikani gusti Allah ngeresaknya huri waya mati disanet kan tetep ditekan omong-omong yang paham ditekan 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 saking jeblok saking kuntin lelaki mantan ditekan ditekan bayar isotik ngilangi dilebol-lebol ditekan 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 Jadi dengan cerita tentang Pudimawan mungkin ketemu dia Rumusi podo Rumusi sahami Makanya jangan pernah takut Ketika kita diajak Berjuang bersama-sama untuk Menegakkan kalimatik Ketemu ujian-ujian Ya memang itulah tangga yang dijadikan Allah untuk Ketemu gak hawai Dewi Oh jadi pegeli Ditekak nocerundakan kok nesuh Ya Dengabuh Demosuhi Siri sampean Siti cepurah maupun Karena memang itulah sarana Untuk hawai Dewi Karena gusti Allah ini Memang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oh kadang-kadang Jangan nengali ulama Ulama ini kok poru masyarakat ulama Kadang-kadang tembus sembarang Lepas wajah karena Gusuh dihapusi Uang ini apa gak dihapusi Nah Ananya teko dihapusi Niku Saat jeniknya ngetes Sabar tegak Cinta dunia Tegak Dunia ini disuduh Nyepura Tegak Lek dilarani uang Kadang-kadang Gusti Allah ini Kok pengen belok niku Nih Orang apa Kok tembus Mau terus Mareng Waduh Ruh dihapusi Uang sama Oke Ini sak jenik Ruh tenang Sampai asyik Gendeng Niku Ong piyambah ini Kudelok Nopo Mau Niku Isini Kusnuban Kali Gusti Allah Prasangka Baik Kira-kira Ngetes Kesabaranku Mereka Nggak Namun Terus Akhirnya Disuruh Napa Alhamdulillah Ditekak Ganjaran Gak Tenggulik Nih Kata Nikulik Paling Gulik Hikmah Makan Njendeng Nikulik Dilok Nih Wong Dirasani Wong Difidnah Wong Alham Kerantan Napa Ditekak Ganjaran Nung Akhirat Nggak Ngang 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 Salat Salat Lairan Wudhu Lairan Ngoja Maksud Ngang 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 Nabi Ngang Nabi Sampai Umat Dikendeng Norah Gelim Lepas Merasa Nyesu Alhamdulillah misalkan dari musuhnya, dari perjuangan dia akan bergerak Ibu, seperti itu saya terpaksa dengan kembali ya harus dengan kembali video itu tidak bergerak, karena itu kesusahan nah kadang-kadang Ghuset Allah dibalik ujian itu memang dalam rangka mengenal Tagabah jadi memang Ghuset Allah itu caranya mengenal ada wujudnya, kenal ada wajahnya itu macam-macam Nabi Musa ingin kenal Gusti Allah mohon ngapura maon, ya leren matahani uang sama ada matahani, ya rasanya matahani kok coro bian itu pas goblok ada matahani uang, ya tiba itu segede matahani uang itu Fakhrut maka keluarlah ini sesungguhnya aku laka kepadamu minan nasihina termasuk orang-orang yang memberi nasihat ini kita tirukan kita tirukan salah satu orang Gipsi yang dijadikan Allah memberi nasihat kepada Nabi Musa urusan kebenaran nasihat, nasihin wang sing wai nasihat sakit diarani wang nasihat-nasihat ini ku saling wang wai wasiat waduh makanya urip ini ku yang paling enak saling menasihati urusan apa? urusan ketakwaan, urusan kenapa? kesah saling menisahati urusan sabar urusan takwa ini ku wang sing selamat tentunya kadang-kadang kadang-kadang kalau njenean setelah ini ku urusan nasihatnya ku rodo kabur makanya leh njenean nyede ulama akhirat yang keluar dari murudnya pasti tentang urusan akhir urusan amal, urusan akhirat jeneng kan jeneng kan di rumah di rumah ini ku wang ahli dunia nasihatnya ku urusan dunia dok makanya leh pan jeneng kan kepingin ruang nasihat nasihat urusan akhirat ini diulama 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 leh bantuan percadas jeneng kan cedek wang ahli dunia semua orang itu diulama iya diulama bisnis ini modal di sini kemudian ada pakademi aku aku di sini di sini terus seperti ini terima kasih di sini di sini di sini di sini tidak saya ditangani sejala saya sejala saya mencedi di dunia nasehati yang menutupkan ini urusan dunia jadinya kan salah jurusan salah kedatian maka ada yang panah ini yang panah ini dukun yang harus dihormati yang harus dihormati yang harus dihormati yang harus dihormati akhirnya kebiju ini aku lihat sih, di pari dukun tadi ini nge-ngoten namanya yang jadikan beda no punti ahli ilmu sehingga memang semua orang itu nanti akan tampak yang keluar dari mulutnya itu apa mana yang mulut berbisa dan mana mulut yang tidak berbisa kita harus nyelamat no pokoknya yang keluar adalah wasiat atau nasihat tentang ketakwaan ataupun urusan kesah bahwa bahwa roja maka keluar minha dari kota itu kok Ivan dengan rasa takut nyata rokobu dia menunggu-nunggu jadi jadi Nabi Musa api ambak nih wadi karena secara kekuatan murandui nopo-nopo randui kekuatan nopo-nopo dan sekian lama orang Bani Israel tertindas oke wajar kok coro Nabi Musa ini wadi berarti ini menunggu-nunggu biasa lah saat wedi itulah Nabi Musa matur dan ku setia Allah Robbi ya Tuhanku Najini selamatkanlah aku minal kaum minal kaum minal dari kaum yang dulim masih Nabi ini ku ya panggah dungu sampai nora Nabi kemelelet raglan dungu masih Nabi jadi inti ini dungu ini ku ono komunikasi kali Gusti Allah kerantan panjen dengan ini ku laik ora dituruhi Gusti Allah ora iso maka ini jendengan belajar terus dungu 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 ini ku keren apa diperintah Gusti hasili ora roh tapi yang penting dungu disini maturasi dengan Gusti Allah hasilnya terus ragu di Allah maafon masih Nabi Musa ini ku kurung kurung ngerti cuma dungu ini ku paling say ini ku lepas darah wadah penemen katin ini kepepetin 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 lemah saya itu ini ku biasanya cas pelang sehingga raya jeneng kan rata ngerasanya dungu menduk rata wu kepepet raya panggaya ini nanti rata ngerasanya ditulung gus jeneng rata rata wani ya jeleng kepepetin rata wani ya jeleng ya kadang-kadang ini mau dites barang aku yu tenang lekepepet tenang ini ku kargu sewati kabun nodongu sak jane sak jane leke rumusnya tengah quran iku yang dimunculkan itu adalah jenengnya sak jane nonton rasane duduk kondisi tapi kadang-kadang kondisi itu membuat rasa apa maksud gue mendatangkan rasa di dalam batin dengan kan iku udau rop takum tador ruan wakuf yatan ini ku sak jane kan ini ku teori ni wang dungu akhlak ni wang dungu tador ruan sendipin dipindipin merendahlah merendahlah wakuf yatan kalian dua ini raso pedih sebab rumusnya ditompon ni dungu ini ku ene tador ru karena anak itu ku fiyah masih nabi ini dungu ini jespleng pas nalikan kufiyah ya wanten onok rosa pedih ni wawet di nasa yang di jenengkan belajari memang kadang-kadang ini ku akhirnya ku gusyawo budho roosawedi karena jenengkan kepepepepepepepepepepepepepepepe ini ku lagi baru onok rosa kufiyah kok caro paribasan orang pas kepepet tapi awal diri selalu anak sufiah karutador jadi ini kondongan jadi kan ini ngalikia-ngalikia dungan ini tembus kadang-kadang ngomongin sebuah barang kelihnya api tapi dungan ini kok mau mungkin kadang-kadang bisa melarat barangnya terus kepepet semoga menduk-meduk yang berikutnya mau ngecap 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 kalau bisa nonton di juru batin, di ngarep di Gusti Allah ini aku sakit dan tentu yang ini itu punya sembarang lebih cukup di Gusti Allah tapi piambah ini aku selalu merasa gak bisa berpapal di Gusti Allah, kan begitu itu orang seperti itu kami lenggarkan di rumah di sepeda dan mereka melihat seperti itu tiba ngecap 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 da susurannya Al-Qur'an itu selalu ketika kita dalam keadaan takut dalam keadaan benar-benar merendah narkotik nangis tangis dikai-kai ya Allah jaluk-jaluk teman belajar jangan sombong sombong ini jelas-jelas narkotik keadaan sombong makanya narkotik mentah terus narkotik 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 teman-teman benar-benar minta bimbingan yang minta yang sebenar-benarnya jadi narkotik 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 dunga nyuwan selamat terpat tiang-tiang singwa awa聽 narkotik 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 show narkotik jiji narkotik 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 urusan ngejabai urusannya kusti Allah astajib lakum itu wilayah kusti Allah wilayah awai diwi makanya Allah mengatakan astajib, aku nyembah dani, aku nyembah dani itu berarti wilayah kusti Allah, tutup wilayah sampai ya kapan medu'i, ojo dibahas kusti Allah, ojo diwarai ini urusannya kusti Allah urusannya wajin itu dungu panggih urusannya itu, anaknya dungu, anak putunya dungu wala nabumat dungu, wala nabumat dungu wala nabumat dungu wala nabumat dungu wala nabumat dungu karena diperintah kusti bagaimana kusti Allah alhamdulillah alhamdulillah allahumma sallallahu alaihi wa sallam dan mebarik ala saitanah muhammad wa alami saitanah muhammad alhamdulillah ya rabbal alamin allahumma sallallahu alaihi wa sallam di nasurah alaihi wa sallam alhamdulillah alhamdulillah di nasurah alaihi wa sallam di nasurah alaihi wa sallam alaikum warahmatullahi wa sallam iqayah habibu sallam alaika salawatullahi wa sallam alaika alhamdulillah wa sallam alaihi wa sallam salawat allah alaikum warahmatullahi wa sallam salawat allah alaikum warahmatullahi wa sallam salawat allah alaikum warahmatullahi wa sallam wassalam Muhammad